Kasus demam berdarah denggi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lebak terus bertambah. Data Dinas Kesehatan dalam satu bulan terdapat 610 kasus. Ratusan pasien yang terjangkit DBD ini ditangani di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Terbanyak ditangani puskesmas Rangkas Bitung sebanyak 50 kasus, puskesmas Mandala 50 kasus, puskesmas Mekarsari 46 kasus, dan puskesmas Gunung Kencana 38 kasus. Selain faktor cuaca, kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi salah satu penyebab tingginya kasus DBD di Kabupaten Lebak. Penyebaran kasus DBD tahun ini meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, jumlah kasus DBD di Lebak sebanyak 760 kasus. Sedangkan saat ini hanya dalam kurun waktu satu bulan sudah mencapai 610 kasus. Empat penderita di antaranya meninggal dunia. Ini tahun 2024, ada peningkatan kasus yang cukup signifikan. Dan sampai hari ini, dari bulan Januari, sudah ada 610 kasus demam dengue dan demam berdarah dengue. Dengan 4 kasus meninggal dunia. Dinkes Lebak mengimbah warga menjaga kesehatan dan melakukan gerakan 3M+, menguras bak mandi, membersihkan penampungan air, dan membuang sampah tidak sembarangan. Ariel Maranus dan saya puluh melaporkan dari Kabupaten Lebak.